Kalau tidak papasan Berarti dia itu aus Awalnya terus dipoles Oke, segenah ini mas Positif Setau lemono sih kalau setelan Moriki kan di atas ini Oke, nah Jadi permasalahan ini lari motor Atau masalah motor ini bukan dari pengapian Bukan dari karbu Tetapi dari bagian noken as Yang tidak tepat Oke Top, 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 top Sampai posisi ini Oke, kesak Iya, iya, iya Iya, oke Nah, ini mas Sudah terbuksi 100% ini penyebabnya Oke, selamat siang setengah sore Kita ketemu lagi di channel emono Iya, bu Wess, wess, wess Bisa dipindah Oke, dan disini di depan kita ini Ada motor custom Dengan bermesin Scorpio Oke Nah, di bagian motor ini Awal motor datang Lemono disuruh langsung nyoba Ya, langsung disuruh nyoba Tidak konsultasi dulu penyakitnya apa Begitu ya Dari situ Lemono coba Ya, lemono coba Gigi 1, 2, 3 Nah, itu gas mentoknya Saat lemono gas mentok Mesin itu kayak mau nabrak Klepnya seperti mau nabrak Bagian piston Jadi 1, 2, 3 Lemono langsung puter balik Tidak berani terus Karena lemono khawatir nanti Tidak pentokin lagi Bolong pistonnya Kalau tidak Klepnya bengkok Semirip banget Benturan antara klep Dengan bagian piston Dari situ Personal yang 3 tersebut Lemono balik Lemono kembali Kemudian Lemono baru tanya-tanya Kepada yang punya Dan akhirnya Yang punya bercerita Motor ini baru dapat Yang pertama Yang keduanya Setelah dinaikin Motor ini terasa Gandoli Ataupun abut Banget gitu loh ya Motornya itu Digas mentok Lari berat Larinya berat banget Oke Nah Kemudian Di dalam artian Sudah Ditanyakan ke bengkel Lintunya gitu ya Itu diganti namanya CDI sama sepunya Yang copotan Karena Bawaan imitasi Bawaan motor Saat beli itu imitasi Nah Memang betul ya Prediksi awal Dari bagian Motor ini adalah Memang Penyakitnya itu Seperti mirip-mirip CDI ini Yang pertama Yang keduanya adalah Pulser kebalik Kabel pulser kebalik Mirip banget Mirip banget Jadi Seperti Beratnya itu Seperti itu ya Berarti Koyak CDI Imitasi-mitasi Ada yang ngelos Ya Gambaran Yang paling sederhana Jendingan pernah Ngerasain motor Yang mau ngejim Nah Mau piston ngancing Teriak Tapi tiba-tiba Berat banget Nah Kalau mesin Mau ngejim Atau piston Mau ngejim Itu langsung Mesin mati Kalau ini Gak mati Cuman Mesinnya ini Bunyinya Seperti itu Di bagian cop ini Kayak benturan Klep Sama bagian piston Oke Nah Sekarang kita lanjutkan Dari situ Lemono Kemudian Ngobrol dengan Yang punya Karena sudah diganti CDI Nah Terjadilah Saat dibawa ke sini Dan kondisi Di depan ini Yang di sini Intinya gitu ya Yang saat ini Adalah Lemono Lemono tadi Sudah mengulas Di depan tadi Bahwa di gas Satu Dua Tiga Itu Satak Gas Mentok Ini Ada Kayak Benturan Tadi Nah Lemono Dari Persenang Tiga Rawanin Ruske Jadi Lemono Puter balik Gawani Intinya Nah Dari situ Memang Dari penyakit ini Penyakit ini Gandoli Ataupun Atasannya Ngerik Banget Seperti itu Nah Dari situ Kita bisa Menyimpulkan Dari bagian motor ini Ada Banyak sekali Faktor Penyakit Tersebut Yang Pertama Dari Pengapian Dari Pengapian Tersebut Itu Bisa Jadi Seperti Seperti Namanya Cek aja Video Lemono Tentang Kabel Pulser Yang Kalau Ada Dua Bici Itu Bisa Jadi Kabel Terbalik Nah Oke Nah Rasanya Abut Gandoli Banget Tetapi Pengapian Sudah Diganti Tetapi Lemono Tidak Yakin Di Bagaimana Kabel Pulsernya Apakah Sudah Pada Posisinya Yang Pertama Apakah Dia Sudah Pernah Kabel Pulsernya Itu Dibalik Nah Jadi Nanti Langkah Awalnya Lemono Ingin Balik Kabel Pulser Kalau Misalnya Kabel Pulser Dua Nah Di Depan Ini Kan Motor Mesin Skorpiole Itu Kan Harusnya Kita Hapal Ya Kabel Pulsernya Berapa Ini Custom Mas Intinya Gitu Ya Ini Custom Nah Mesin Lemono Teliti Tadi Lemono Lihat Satu persatu Disini Pernah Dibongkar Oke Pernah Dibongkar Pernah Dibongkar Intinya Mesin Ini Kanan Kiri Semua Blokop Sudah Pernah Dibongkar Jadi Lemono Tidak Seyakin Satu persen Kalau Tidak Melihat Langsung Ataupun Tidak Membuka Dari Bagian Kondisi Mesin Itu Sendiri Nah Sekarang Langkah Selanjutnya Adalah Kita Menginjak Penyakitnya Tadi Ke Bagian Blokop Oke Kebagian Blokop Tersebut Mirip Banget Juga Dari Penyakitnya Adalah Dari Bagian Top Noken As Yang Tidak Top Ini Topnya Enggak Pas Melese Bahasanya Atau Kurang Kedepan Atau Kurang Belakang Intinya Adalah Tidak Pada Posisinya Itu Suaranya Mirip Banget Seperti Itu Oke Karena Dia itu Di gas Atas Itu Ada Kayak Diri Kemudian Langkah Selanjutnya Dari Bagian Ini Lemono Fokus Ini Belum Komponen Lemono Belum Mengulas Komponen Yang Rusak Tetapi Lemono Hanya Mengarahkan Dulu Penyakit Ini Dari Mana Bibit Kita Cari Penyakit Nanti Kalau Sudah Ketemu Bibit Dari Penyakit Saat Digas Atas Itu Ngok Ataupun Digas Atas Itu Malah Derik Tenaga Hilang Blast Hilang Total Itu Apa Kalau Sudah Ketemu Mau Bagian Tingkat Selanjutnya Nah Ini Pertanyaannya Adalah Apakah Noken As Itu Dipapas Atau Tidak Kita Juga Tidak Tahu Kemudian Mirip Banget Juga Di Bagian Boss Clab Boss Clab Boss Clab Itu Yang Longgar Pol Itu Bisa Jadi Tenaga Atas Itu Hilang Karena Sekurang Rapet Saat Posisi Diem Biasanya Kita Kalau Ngecek Clab Oke Disini Lemono Punya Kop Punya Kop Nah Kop Ini Lemono Gambar G Tentang Boss Clab Itu Sendiri Jeningan Perhatikan Ataupun Jeningan Cari Video Lemono Tentang Kompresi Nah Kebanyakan Lemono Agak Berbeda Lemono Itu Ngitungnya Kompresi Itu Tingkat Panas Seberapa Karena Apabila Tingkat Panas Sudah Sesuai Ataupun Sudah Sesuai Dengan CC Tingkat Panas Itu Maka Motor Ataupun Syarat Dari Kompresi Tersebut Normal Intinya Gitu Nah Itu Cara Lemono Nah Kebanyakan Itu Kan Dihitung Angka Ataupun Diukur Posisi Ini Posisinya Intinya Cara Menghitung Kompresi Itu Ketika Aja Di Google Itu Banyak Di Ulas Sekarang Lemono Jelas Kenapa Kenapa Nah Gini Saya Tak Jawab Dulu Pertanyaan Ini Dengan Kan Pastilah Bagaimana Cara Meneliti Tingkat Panas Kompresi Ketika Cc sekian Cc sekian Itu Hanya Bisa Dijelaskan Ketika Sudah Terbiasa Cc sekian Tekanan Panas Kira Kira Sekian Tekanan Panas Untuk Cc sekian Kira Kira Sekian Pokoknya Intinya Panas Mas Gitu Ya Ketika Diengkol Diengkol Nah Diengkol Gini Terus Ini Kain Ini Kain Ada Videonya Juga Di Youtube Nah Ditempel Gitu Motor Di Celah Jedes Nah Itu Kalau Di Jari Kita Ini Yang Kebungkus Kain Ini Terasa Panas Itu Maka Kompresi Terbilang Normal Ataupun Terbilang Sehat Tetapi Itu Kondisinya Adalah Mesin Mati Ya Ngecek Kan Kudu Mesin Mati Nah Kalau Busi Dilepas Mesin Nggak Hidup Nah Oke Itu Cara Ngecek Kompresi Manual Oke Nah Sekarang Kita Lanjutkan Disini Kenapa Lemono Itu Mengukur Pakai Ukuran Ini Sebentar Oke Disini Lemono Menyambil Salah Satu Contoh Ini Burit Barit Apa Ya Gak 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 Kompresi Kompresi Sampai Seluruh Mas Gak Tak Pakai Sama Sekali Dan Ini Pun Dikasih Orang Ya Intinya Tak Kasih Namanya Pengukur Kompresi Oke Mas Terima Kasih Tapi Lemono Gak Pernah Gawi Mas Sebenar Ya Karena Lemono Dikasih Dan Lemono Berterima Kasih Intinya Gitu Ya Dan Ini Tidak Pernah Sama Sekali Lemono Pakai Kenapa Disini Saat Kita Memodifikasi Mesin Saat Kita Memperbaiki Mesin Apa sih Hal Pertama Yang Perlu Kita Ketahui Kebanyakan Itu Yang Diulas Adalah Bagian Dari Ukuran Ukuran Tersebut Harusnya Berapa Ya Enggak Nah Padahal Yang Perlu Diketahui Pertama Kali Adalah Bagaimana Kinerja Mesin Itu Sendiri Kalau Paham Kinerjanya Maka Kita Akan Lebih Menatanya Akan Lebih Mudah Ataupun Mengkalkulasi Dari Penyakit Penyakit Motor Itu Lebih Mudah Ya Karena Seperti Ini Lemono Lanjut Dari Bagian Yang Tadi Yaitu Tentang Cross Clap Kita Ambil Contoh Gambaran Sederhana Ketika Jeningan Bertanya Jarak Antara Gap Clap Ini Kalau Untuk Cekian Berapa Itu Pertanyaannya Berarti Jeningan Patokannya Adalah Angka Untuk Nyetel Bagian Clap Ini Bener Apakah Nah Sekarang Lemono Jelas Ketika Apabila Gap Clap Ini Ukurannya Tepat Tetapi Bagian Boss Clap Ini Kota Mengakibatkan Hasil Tekanan Panas Kompresi Di bagian Sini Pun Akan Berkurang Tekanan Kompresi Bukan Ukuran Kompresi Paham Ya Lemono Tekanan Kompresi Menghasilkan Panas Kalau Ukuran Ini Hasilnya Jeningan Menepat Keukuran Tetapi Tetap Ending Akhirnya Adalah Hasil Kompresi Tersebut Maksimal Atau Tidak Gitu Ya Nah Perselisihannya Adalah Yang sering Didebatkan Adalah Gini Karena Banyak Beberapa Ataupun Dari Sekolahan Kita pun Lah Kasaran Lemono Tidak Menjelekan Sekolahan Jadi Supaya Tidak EYEL-EYELan Gitu Istilah Dari Sekolah Kita Diajari Ukuran Kompresi A Harus Sekian Harusnya Itu Yang Berat Itu Harusnya Nah Sekarang Kondisi Motor Kondisi Motor Itu Tidak Tentu Tidak Tentu Biarpun Jeningan Ukurannya Ini Sama Betul Tetapi Ketika Yang Satu Motor Satunya Boos Clap Kocak Yang Satunya Tidak Yang Jelas Yang Normal Yang Tidak Kocak Boos Clap Hasil Yang Enak Yang Boos Clap Kocak Tersebut Nah Pertanyaannya Adalah Lihat Ukurannya Fungsinya Apa Gitu Ya Nah Lihat Terus Bisa Motor Kok Tidak Ada Ukurannya Gini Mas Kita Itu Terbiasa Bahwa Kita Itu Belajar Dari Motor Itu Harus Ukurannya Ini Yang Bikin Debat Yang Bikin Pusing Itu Karena Dari Ukuran Sedangkan Ukuran Disuruh Ngapalin Dulu Sedangkan Kinerjanya Ini Tidak Dihafalin Dulu Mengakibatkan Adalah Kinerja Mesin Ini Memang Butuh Ukuran Tetapi Ketika Kinerjanya Mesin Ini Salah Satunya Ada Selek Atau Bagaimana Ukuran Ini Tersebut Ukuran Bagian Ukuran Tersebut Akan Berubah Contoh Gini Contoh Sederhana Gini Ketika Kita Menata Kompresi Dengan Kompresi Yang Sama Motor Sama Kita Menata Kompresi Dengan Ukuran Sama Plek Sama Intinya Gitu Ketika Yang Satu Bus Clab Kocak Nemen Ataupun Yang Satunya Utup Yang Enak Yang Jelas Yang Bus Clab Utup Biarpun Jenengan Tanya Ataupun Jenengan Ukur Clab Ini Sama Persis Tetap Gak Bisa Kenapa Karena Kita Perhatikan Kinerja Salah Satu Komponen Dulu Yaitu Bus Clab Nah Bus Clab Jenengan Pernah Menjumpai Atau Cari Saja Di Youtube Mau Di Google Bahwa Bus Clab Mio Sejenis Mio J Sejenis Mio Sol JP Itu Bus Clab Kocan Nemen Kompresi Hilang Mas Kenapa Karena Saking Lembek Nya Per Intinya Adalah Ketika Dia Bus Clab Normal Per Tersebut Bekerja Dengan Normal Kompresi Tetap Aman Jadi Masalah Bukan Ukurannya Yang Tidak Tepat Bukan Mas Karena Salah Satu Bagian Mesin Tersebut Ada Yang Error Makanya Dia Itu Tidak Norma Ataupun Hasil Tekanan Kompresinya Itu Tidak Bisa Panas Nah Kok Bisa Menimbulkan Panas Atau Tidak Ini Mas Ketika Kita Nyekur Clab Srik 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 Disekur Plek Dites Pakai Bensin Plek Atau Dari Sinilah Bebas Dari Sini Bebas Itu Tidak Ada Bocoran Tidak Ada Rembes Oke Limonus 7 Kemudian Kita Pasang Plek Nah Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Mesin Ini Mas Saat Mesin Hidup Apalagi Kita Belayar Ini Kerja Buka Nutupnya Ribuan Kali Nah Ketika Dia Membuka Set Dengan Ribuan Kali Ditekan Oleh Api Hasil Pembakaran Maka Si Boss Clab Tersebut Goyang Set Nah Menutupnya Ini Pun Dia Itu Terkadang Rapet Terkadang Tidak Karena Posisi Boss Clab Kocok Kenapa Limono Itu Sering Mengulas Bahwa Limono Ukuran Tidak 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 Limono Jarang Menyebutkan Kenapa Karena Biarpun Kita Hafal Dari Ukuran Ukuran Tersebut Mau Durasi Lift Segala Macem Pengapian Sekian Kita Paham Tidak Kinerja Mesin Itu Pertanyaan Kita Paham Tidak Kinerja Mesin Karena Yang Perlu Kita Awal Dalam Belajar Motor Ataupun Menggarap Motor Ini Adalah Kita Harus Memahami Kinerja Mesin Dulu Setelah Memahami Kinerja Mesin Baru Menginjak Satu Angka Mengarah Ke Ukuran Nah Gitu Jadi Terjadinya Perhatikan Di Sosial Media Manapun Itu Debat Ukurannya Tergantung Situasi Dan Kondisi Tersebut Contoh Sederhananya Tadi Bos Ada yang Kocak Ada yang Tidak Kocak CC Sama Gitu Hasil Tekanan Kompresi Sama Jadi Seperti Itu Nah Itu Yang Bisa Limono Oke Sekarang Kita Berlanjut Ke Bagian Motor Ini Nah Limono Jadi Merembet Kemana Mana Supaya Kita Jelas Dalam Artian Untuk Mencari Penyakit Motor Itu Ingat Patokannya Adalah Penyakit Sama Belum Tentu Penyebab Sama Itu Mas Yang Limono Tujukan Ataupun Yang Limono Tujuannya Mbah Sebanyak Ini Semua Di Video Penyakit Yang Sama Penyebab Belum Tentu Sama Oke Dan Sekarang Kita Proses Mas Sekarang Kita Proses Nah Sebelum Kita Proses Maka Kita Menyalakan Dari Mesin Dulu Oke Mesin On Kita Double Oke Nah Suaranya Seperti Itu Mas Kita Tutup Dulu Kenapa Oke Tutup Oke Mesin Kita Matikan Nah Mudah-mudahan Jelas ya Video Di depan Saat Mesin Bersuara Nah Ini Mirip Sekali Ketika Stensioner Itu Kayak Kampret Kendur Mirip Sekali Sekarang Ketika Kenapa Kenapa Sampaikan Ketika Kampret Kendur Saat Digas Sedikit Dia Itu Hilang Itu Namanya Kampret Kendur Intinya Di Dalam Mesin Ini Ada Yang Kendur Kalau Digas Itu Hilang Seperti One Kendur Kampret Kendur Ketika Digas Itu Akan Hilang Suaranya Kemeletek Tadi Nah Ini Ketika Digas Sedikit Tambah Kenceng Di Didepan Sudah Menebak Bahwa Ini Mungkin Topnya Enggak Pas Mungkin Karena Lemono Belum Buka Juga Mungkin Nah Ini Kan Baru Tebakan Dikarenakan Motor Ini Sudah Custom Dan Pernah Dibongkar Bongkar Maka Kita Akan Memetani Atau Meneliti Satu Persatu Oke Nah Disini Sudah Lemono Pesan Didepan Tadi Bahwa Apabila Ingin Mengganti Komponen Mesin Ini Nanti Terserah Ya Intinya Membuang Kasarnya Itu Harus Ada Salah Satu Komponen Yang Diganti Mungkin Ada Tetapi Yang Ingin Kita Cari Adalah Kenapa Motor Sebesar Ini CC Ini Intinya Gede Tapi 123 Kayak Klep Nabrak Piston Abot Banget Motor Ini Nah Ini Nanti Kalau Sudah Normal Larinya Enak Mas Pasti Scorpio Ya Gitu Lain Nyut Nyut Sekarang Scorpio Melaku Kembet Banget Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Pengapian Dulu Langkah Awal Adalah Kita Menginjak Pengapian Apakah Karbu Apakah Bagian Top 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 Tak Cek Top Kita Cek Dulu Oke Sekarang Limona Akan Buka Limona Gak Terlalu Hapal Apa Yang Punya Mas Nah Alon Alon Buka Intinya Nanti Finishing Jadi Gitu Ya Bisa Normal Lemona Mengusahakan Nah Buka Alon Alon Sekarang Kita Lanjut Oke Yang Pertama Oke Sudah Fik Kamprat Ini Kurang Kenceng Sedikit Sudah Fik Ya Intinya Kamprat Kurang Kenceng Sedikit Oke Nah Sekarang Kita Tinggal Nyari Top Dan Kita Buka Tutup Klepe Sekarang Kita Buka Bagian Bau Cakram Dulu Nah Kita Buka Oke Supaya Tidak Menghalangi Saat Membuka Tutup Klepe Oke Kemudian Kita Buka Oke Buka Dulu Oke Yang Sebelahnya Juga Kita Buka Nah Ini Setelan Klepe Oper Dosis Kendori Oke Lanjut Karena Untuk Ngendorin Klepe Ini Tidak Salah Kenapa Karena Mungkin Juga Dia Mencari Supaya Tenaganya Lebih Ada Gitu Loh Intinya Apa Kira Kira Dibuka Kira Kena Dibuka Saya Sabar Buka Oke Dan Sekarang Kita Buka Kau Wanteng Pol Pokoknya Tutup Klepe Nah Sek Kita Buka Dulu Oke Kita Top Oke Nanti Ini Hanya Menganalisa Klepnya Dulu Lihat Klepnya Dulu Lewat Lahan Kalau Masalah Top Nanti Satu Satu Mas Oke Ke 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 Untuk Untuk Oke Oke Sikit Klepe Yoh Gendor Banget Hek Yoh Gendor Banget Oke Nah Sekarang Ini Klep Kurang Rengket Sedikit Intinya Gitu Ya Saat Dikas Tinggi Tadi Ada Suara Kayak Klep Kendor Itu Bisa Jadi Dari Klep nya Itu Tapi Belum 100% Oke Lanjut Sekarang Kita Oke Sekarang Kita Kendor Ini Gak Gisa Dibuka Nah Ini Sudah Bekas Petelan Jadi Ngikuti Desk 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 Kenceng Yang Umum Yang Bawah Iya Yang Bawah Gampang Bisa Dibuka Yang Satunya Ini Ya Karena Kita Untuk Mengintai Bagian Top Magnit Oke Sekarang Lemono Buka Oke Kita Pakai Battle Besar Oke Dan Disini Pasti Nanti Ada Yang Akan Comment Seperti Ini Lemono Tebal Sekalian Mas Itu Gak Kurang Gede Betel Jadi Lemono Jelas Mas Ini Biarpun Battle Supaya Teman Teman Gak Salah Kalau Pegang Battle Ini Ini Beda Tebeli Ini Beda Tebeli Ini Kan Lobang Kecil Mas Ataupun Sempit Ketika Kita Kasih Lobang Sempit Dan Ininya Seret Muternya Seret Kita Palu Mas Dek Yang Terjadi Adalah Bukan Terjadi Si Baut Ini Ataupun Tutupannya Terjadi Getaran Bukan Tetapi Nanti Yang Gupil Adalah Bagian Yang Kita Battle Kalau Tebel Yang Kalau Tebel Tebel Itu Fungsinya Apa Untuk Supaya Dia Membuat Berat Ini Bergetar Kayak Pun Dito Bang Dito Sehingga Bagian Yang Bekas Battle Ini Tidak Gupil Nah Itu Baru Langkah Dasar Battle Jadi Gitu Kalau Melihat Video Lemono Rodok Alon Mas Agak Berbeda Dari Yang Lain Harus Pakai Ini Enggak Pakai Alat Seadanya Intinya Gitu Ya Oke Sekarang Kita Lanjutkan Lemono Itu Harus Bekas Battle Mas Nah Gitu Ya Lanjut Ini Teman Teman Sudah Banyak Yang Ngapal Ya Ini Ada Fungsinya Untuk Melihat Apakah Si Bagian Top Magnit Sudah Sesuai Dengan TMA Piston Oh Beran Nih Ya Wah Lanti Lebang Wah Lagi Pakai Kunci Busi Sabar Oke Kita Cari Kunci Ring Agak Panjang Oke Ini Nanti Misalnya Ada Lecet Saidi Ya Gak Apapun Ya Masih Bekas Melet KB Soalnya Lebih Kondisinya Oke Nah Sekarang Kita Lepaskan Terribusinya Pelan Pelan Yang Kiran Saya Itu Kalau Karbunya Itu Tidak Normal Intinya Kalau Gas Atas Itu Tidak Mau Kalau Karbukan Ngok Doang Ini Kenapa Kalau Ada Benturan Klep Sama Piston Itu Yang Bikin Lec Mono Bertanya Tanya Lec Mono Sebagai Pengapian Sudah Diganti Oke Ini Sudah Posisi TMA Sekarang Kita Di Bagian TMA Piston Sesuai Dengan Top Magnit Sekarang Kita Bagian Top Noken Oke Dan Disini Top Noken Itu Ada Maju Sedikit Tapi Sekian Derajat Ini Intinya Gak Pas Lek Piy Gini Kamera Gis Nah Jadi Disininya Itu Agak Mundur Kalau Di Tanda Ini Kalau Di Apa Namanya Istilahnya Di Bagian Aslinya Bukan Di Kamera Kalau Kamera Lurus Kalau Ini Sudah Dari Samping Kepul Intinya Gini Dia Lebih Maju Tidak Ada Setengah Gigi Seperempat Gigi Seperempat Gigi Ini Pertanyaannya Adalah Noken Dipapas Pura Kalau Noken Dipapas Ini Berjadi Masalah Tapi Kalau Tidak Dipapas Itu Biasanya Masih Bisa Normal Lanjut Sekarang Kita Kebagian Klep Oke Klep Renggang Terlalu Renggang Banget Oke Sampai Parah Pol Bikin Noken Tek Pura Oke Sekarang Lek Dari Bagian Tepe Lek Mono Setel Dulu Oke Kuncinya Piro Beli Rolasan Beli Rolasan Beli Baik Beli Sek 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 Ini Artak Kunci Mas Ini Artak Kunci Ini 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 Pantas Raken Ini 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 Pas Mas Ini 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 Tidak Jadi Posisi Baut Ini Ini Berat Ini Amurnya Di Bawah Mas Di Atas Baru Plato E Kelihatan Boleh Sebentar Oke Mas Ya Sudah Jelas Berarti Tandanya Di Bagian Noken Nas Ini Mau Tidak Mau Dia Itu Dipapas Yang Pertama Kalau Tidak Papasan Berarti Dia Itu Aus Awalnya Terus Dipoles Genah Mas Positif Noken Intinya Tidak Standar Karena Dari Setelannya Sudah Tidak Standar Karena Pada Dasarnya Setau Lemono Kalau Setelan Muriki Kan Di Atas Ini Oke Nah Jadi Permasalahan Ini Lari Motor Atau Masalah Motor Ini Bukan Dari Pengapian Bukan Dari Karbu Tetapi Dari Bagian Noken As Yang Tidak Tepat Nah Sekarang Disini Ulasannya Ya Pertanyaannya Busclap Kocak Apat Tidak Karena Apabila Busclap Kocak Sedikit Saja Ataupun Bagian Settengan Naiknya Itu Tidak Sesuai Pabrikan Maka Mengakibatkan Hasil Dari Tekanan Panas Kompresi Tersebut Tidak Sehat Kalau Hidup Motor Ya Hidup Mas Tenaga Akan Hilang Total Oke Kita Tidak Meneliki Dari Kondisi Busclap Dan Kondisi Keluaran Settengan Itu Tidak Sesuai Pabrikan Apa Tidak Itu Mengakibatkan Hasil Tekanan Kompresi Tersebut Tidak Panas Sehingga Mengakibatkan Motor Tersebut Tidak Kompresimal Oke Jadi Seperti Itu Oke Dan Disini Karena Pecurigaan Lemona Yang Pertama Di Bagian Ini Faktor Pertama Sudah Ketemu Di Bagian Motor Ini Yaitu Dari Bagian Noken Permasalahannya Di Noken Oke Nah Kalau Awalnya Diganti CD Atau Pengapian Itu Memang Betul Karena Penyakitnya Sama Pelek Seperti CD Yang Tidak Tepat Pada Motor Itu Sendiri Intinya Sekarang Kita Lanjut Lemona Akan Membongkar Mesin Dulu Nanti Kita Videokan Oke Oke Dan Sekarang Karena Penurunan Mesin Ini Agak Lama Jadi Lemona Jelas Gitu Penyakit Di Bid Pertama Motor Itu Tidak Mau Keluar Tenaganya Dengan Full Itu Permasalahan Ada Yakin Lemona 100% Di Bagian Noken Oke Yang Pertama Penyakit Yang Keduanya Geter Nah Geter Ini Kan Otomatis Kita Ngecek Dari Bagian Naskuk Oling Obo Tidak Oke Nah Disini Karena Bibit Penyakit Awal Sudah Ketemu Semua Eh Sudah Ketemu Semua Sudah Ketemu Ya Intinya Motor Itu Tidak Bisa Normal Larinya Itu Dikarenakan Ada Permasalahan Pada Noken Nah Sudah Lemona Dibilang Didepan Tadi Bahwa Kalau Ini Pengen Ganti Seperpat Apapun Yang Error Titiknya Positif Dari Kop Nanti Ada Perbaikan Kamrat Mungkin Nanti Lemona Videokan Kembali Ya Intinya Gitu Tapi Kalau Proses Mencarinya Itu Sangat Panjang Karena Meneliti Motor Ini Sudah Pernah Dibongkar Oke Jadi Seperti Itu Nah Sekarang Lemona Akan Ngecek Bagian Asker Tapi Ada Oling Apa Enggak Lemona Lepas Dari Bagian Mahni Dulu Ada Kalau Diselah Ada Oling Kalau Oling Positif Geter Tersebut Dari Bagian Yang Pertama Bisa Dari Bagian Setang Bisa Dari Bagian Asker Yang Oling Kenapa Sampai Setang Karena Gini Suara Berisik Setang Tersebut Tertutupi Oleh Bagian Suara Keras Noken Kemletek Tadi Ya Karena Kemletek Kenceng Suara Setang Pun Tidak Kedengeran Tetapi Motor Ini Ada Geternya Oke Jadi Nanti Dibongkar Semua Baru Akan Ketauan Kalau Mau Ganti Enggak Ganti Monggo Intinya Nanti Kalau Tidak Ganti Tapi Lemono Sebut Penyakit Mau Ganti Monggo Enggak Mau Ganti Bebas Kalau Enggak Ganti Lemono Kembalikan Yang Penting Penyakit Bibit Itu Sudah Ketemu Oke Sekarang Kita Eh Kita Sampai Sekarang Lemono Buka Dari Pondisi Bagian Bakgeri Karena Kita Meneliti Apa Penyebab Getar Tadi Yang Pertama Disini Sepul Memang Sudah Baru Mas Betul Sudah Baru Ya Ini Sepul Anyar Oke Nah Sekarang Kita Cek Dari Bagian Kesenteran As Kruke Sebelah Kiri Ayo Bu Diselah Bu Karena Kita Mencari Penyebab Getar Kita Perhatikan Disini Oling Apa Tidak Ayo Ayo Oke Ayo Oke Untuk Bagian Untuk Di Bagian Magnit Ini Tidak Ada Error Tetapi Belum Tahu Di Sebelah Kanan Oke Nah Sekarang Langkah Selanjutnya Untuk Ngecek Ini Apakah Yang Getar Tadi Setang Karena Dari Sini Positif Aman Sekarang Kita Ngecek Dari Setang Setang Otomatis Kita Akan Membongkar Dari Bagian Blokop Sekalian Sama Ngecek Bagian No Ken AC Jadi Kembali Lanjut Oh Satu Lagi Satu Lagi Ini Kocak Pora Nah Kalau Tingkat Kocak Nyaman Ke Kanan Ke Kiri Ke Atas Ke Bawah Tidak Ada Masalah Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Blok Kope Oke Dan Sekarang Kop Sudah Lemono Turunkan Ya Kop Sudah Lemono Turunkan Ya Sekarang Tinggal Kita Buka Bagaimana Kondisi Di Dalam Tabar Buka Nol Ken AC Terima Terima Sari Terima Kondisi Terima Terima Dij Ini ada yang doll Bagian sini ya Bagian sini doll Oke lanjut Oke sekarang Kita lepaskan Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan Oke Top-top-top-top-top Posisi begini Ya, kesak Iya, iya, iya Oke, nah Sudah terbuksi 100% Ini penyebab Nah, ini resik Pantesan Motor koragul melayu belas Nah, ini habis total Ada Disininya ada sekitar Satu mili lebih Nah, ini aus Oke, sekarang Aduh, aduh, belir Tengok suwek Tangan ini limon suwek Uhuh, noken ini loh ya Belir wong Dan Oke, sekarang langkah selanjutnya Karena sudah positif ya Sudah positif ya Di bagian Apakah jeningin nokennya Yang pertama habis Sekarang kita akan ngecek Busclepnya Oke, sekarang Busclep kita lepaskan Hmm Ngono-ngono Oke, kita lepaskan dulu Dari bagian Baut setelan klepnya dulu Oke, sekarang Kita lepaskan Baut setelan klepnya dulu Kita lepaskan Tanganku suwek Sakit Tapi tak berdarah Oke Seh, sabar Pantesan Bautnya kok Dari bawah Setelannya ya Nah Oke Kita Cek Satu Berjatuh Oke Dan sekarang Kita cek dulu Roller Pelator Roller Sepertinya aman Oke Sekarang kita menginjak Ke bagian Busclep Karena ini adalah Bagian Penting Yang pertama Kita tes dulu Apakah dia Bocor Sek, sek Bocor Langsung Langsung ke bagian Namanya Busclep Bocor 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 Tunggu Bocor 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 selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita lepaskan bagian apa namanya oke di bagian sil klepe kita lepaskan oke dan sekarang kita akan menginjak ke bagian bus klepe oke dan sekarang kita perhatikan oke dan sekarang kita akan cek bus klepe ya kita akan cek dari bagian bus klepe oke bagian ini oblak parah ini oblak parah sampai bunyi tek tek ini oblak parah ini oblak parah kemudian bagian ek eknya juga oblak oke sekarang limonet abut dari bagian nokenas eh eh nokenas apa namanya ini ah klepe oke ini nanti saat penggantian bus klepe sekalian nyenter bagian ini apa namanya istilahnya nyenter bagian klepe oke ya ini masih sentra apa enggak ini pas customer po asli customer po asli kok ini wah 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 oke 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 nanti kita proses nah sekarang kita akan menginjak ke bagian geternya ya kemeteknya sudah ketemu yang pertama adalah noken yang keduanya adalah bus klepe tenaga juga berpengaruh pada bus klepe dan bagian noken itu sendiri sekarang kita mencari penyakit geter ya itu dari bagian as kruke oke leh sekarang di bagian blok sudah limonet jabut eh jabut cabut ya sudah limonet cabut kalau jabut tiba saja balik nah oke nah sekarang di bagian linernya terjadi seperti ini mbarit liner ini mbarit nah oke kelihatan ya leh oke sudah kelihatan mbarit full oke sekarang kita lanjut ke bagian pistone pistone gerong kabe mas iki piye mas piston gerong ataupun ini rusak aus oke pistone neplek oke sekarang kita lanjutkan dari penyebab geter oke lanjut oke dan sekarang kita menginjak ke bagian apa namanya setang pistone ya setang pistone oke oke kita dekatkan setang piston ini setang pistone ini setang pistone ini setang pistone terjadi seperti ini salah satu sudut lalu salah satu sudut kasar oke kedengeran ya oke nah kedengeran ya kenceng banget ya oke dan disini permasalahan permasalahan dari motor ini sudah finish ataupun tugas limono disini sudah selesai loh biye to limono sampean ini motor durung dirakit kok selesai lah tugas limono kan sudah mencari penyakitnya lah kalau penyari penyakitnya sudah ketemu gih kalau penyakitnya sudah ketemu kan tinggal solusi ini jeningan ini mau dibongkar sekalian opo tak pasang meneh ataukah bagaimana itu kan terserah jeningan solusi ada pada yang punya motor oke nah sekarang yang pertama geter dari setang kocak nah saat mengganti setang maka kita mengganti kelakernya juga oke nah sekarang kita lanjutkan untuk suara etek-etek yang pertama dari piston oke dari piston berit itu pengaruh etek-etek yang keduanya dari bagian noken as dan boost clap pun kocak noken as dan boost clap pun menjadi kocak oke noken asnya habis sampe ngiris tangan ilik mono bejan oke oke tetek jeru banget oke nah sekarang apa penyebab tenaga motor Scorpio ini hilang total tenaganya dikarenakan noken asnya habis total noken asnya habis intinya gitu kemudian kalau untuk seker sendiri ini bersuara kasar saja tetapi untuk bagian tekanan kompresi atau ring kompresi ini masih aman mas ya nah kalau ganti piston itu bagaimana kalau saran lemono itu diganti full set kenapa karena ini juga sudah merek NPP ya kalau malah masalah oversize nya bagaimana kita perhitungkan nanti ataupun lemono hubungi jeningan sekarang lemono aduh nah sekarang lemono akan bertil penyampunya ini selanjutnya bagaimana karena tugas lemono disini sudah finish oke terima kasih salam gubratoli dari lemono selamat menikmati